Intro Masih inget gak nih sama bangunan ini? Yap, Taman Ismail Marzuki alias Tim. Tapi ini versi lamanya ya. Kalau yang sekarang, Tim punya wajah baru. Cakep banget dah. Yap, usai direvitalisasi, pusat kesenian dan budaya di Cikini Raya ini tampil lebih modern dan instagramable. Konsepnya industrial. Cocok banget dah buat nongkrong-nongkrong kekinian atau buat selfie-selfie. Mural hasil karya para seniman tanah air ini misalnya bisa jadi spot foto kekinian. Ya sahabat, untuk menyalurkan gairah seni dan budaya para seniman dari berbagai kota memang beberapa tempat di tim telah direvitalisasi. Bahkan beberapa tempat diantaranya disulap menjadi gambar yang ciamik seperti di belakang saya saat ini. Kita cek yuk spot menarik lainnya. Saya sampai ke gedung panjang alias gedung Alisa Dikin. Gedung ikonik ini punya 14 lantai dan emang memanjang dan juga berlapis. Katanya sih bentuknya ini mirip not balok. Di gedung ini saya nemu surga buat pecinta buku, yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini adalah fasilitas barunya tim yang paling ramai dikunjungi. Sebelum masuk, scan QR code sama isi data dulu ya. Mau cari buku apa aja? Ada di sini. Koleksinya lengkap banget. Suasananya juga tenang dan nyaman banget. Gak heran kalau pengunjung betah berlama-lama di sini. Nah sahabat RTV, di perpustakaan Taman Ismail Marzuki sendiri memang terdapat banyak ruangan. Tapi yang paling favorit di sini nih, ruang baca terbuka rak tangga. Karena memang suasananya yang tenang dan tempatnya yang instagramable banget. Jadi banyak pengunjung yang ke sini untuk sekedar membaca buku ataupun bersuah foto. Selain nyaman, perpusti tim ini juga ramah anak. Ada area belajar anak dengan berbagai permainan edukasi. Gimana mainannya, seru gak? Seru! Nah seru banget sahabat RTV. Selain memang di perpustakaan Taman Ismail Marzuki sendiri, ada beberapa ruang baca terbuka, ruang baca untuk privasi, bahkan ada ruang diskusi. Di sini juga ada area untuk bermain anak-anak. Sehingga bagi sahabat RTV yang membawa anak-anak bisa mengajaknya ke sini untuk wisata edukasi sambil rekreasi. Yuk kita main lagi yuk! Puas menjelajah perpu, saya ajak kamu ke gedung pertunjukan atau teaternya tim. Tim kini punya dua teater. Yang pertama gedung geraha bakti budaya yang berisi teater dalam ruangan. Kapasitasnya 800 kursi dengan panggung megah di tengahnya lengkap dengan tata cahaya dan sound system yang canggih. Yang kedua teater terbuka di halaman belakang Taman Ismail Marzuki. Teater ini bernuansa alam dengan panggung terbuka yang sejuk dan asri. Taman Ismail Marzuki sebetulnya juga punya planetarium. Sayangnya hingga kini masih belum dibuka untuk masyarakat. Ini cuma ke perusahaan sama yang ke ini. Cuman katanya lagi itu tuh sudah saya renovasi tapi masih belum dibuka. Bagus sih, cuman agak ramai ya mungkin karena banyak yang tertarik ke sana. Nah cuman kalau untuk buku-bukunya saya rasa lengkap-lengkap sih. Jadi saya sempat lihat-lihat. Menurutku termasuk yang bagus sih. Karena satu menarik sekarang kan. Instagramable juga. Terus banyak ruang terbuka hijau. Dan ya enak sih buat nongkrong-nongkrong siang juga. Perpustakanya sih ya menurutku. Karena nyaman, terus bersih. Terus apalagi ya menarik sih kak Instagramable. Dengan wajah barunya kini, Taman Ismail Marzuki bisa jadi referensi wisata edukasi warga ibu kota. Dan yang gak kalah penting, semoga bisa jadi wadah para seniman untuk menciptakan karya-karya fenomenal. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Rian Adrian Syah, dan Vicky RTV.